Sahabat-sahabat riber, semoga Anda dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan rezeki. Amin-amin, ya robbal alamin. Berbicara mengenai proyek kripto. Apakah kita bisa mendapatkan uang instan dari proyek kripto ini? Atau apakah kita bisa kaya dari menambang atau mining proyek kripto ini? Sabar, tunggu dulu simak video ini hingga akhir biar Anda tidak gagal paham. Oke, yang dimaksud proyek kripto adalah kita mengikuti pertambangan sebuah proyek kripto baru yang belum merilis. Ini dalam tahap pengembangan. Berupa masih kita mining ya teman-teman, kita mining. Nah, proyek kripto seperti ini teman-teman ya, yang baru saja bergabung dalam melaksanakan aplikasi mining-mining ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman, kapankah bisa dirilis, kapankah bisa diuangkan, kapankah bisa dijadikan beras. Nah, ini tunggu dulu teman-teman, Anda harus simak ini. Proyek kripto mining adalah proyek yang bersifat jangka panjang. Anda tidak bisa mendapatkan uang instan dari sini. Nah, jika digambarkan, anggap saja reward dari mining ini ya, reward dari mining pertambangan ini anggap saja sebagai saham. Anda membeli saham gratis ya, saham gratis. Nah, saham gratis biasanya dikeluarkan dengan AIPO, itu dengan harga murah. Jangan nunggu perkembangan. Bisa turun, bisa naik. Melihat pembangunan, pengembangan fundamental dari developer tersebut. Bagaimana ekosistemnya? Bagaimana kerjasamanya? Nah, di sini pasti setiap developer ketika rilis, ketika listing, dia akan melakukan perusahaan pembangunan, pengembangan kurensinya. Nah, yang kita bicarakan apakah kita bisa jual dari sini ya. Anggap saja seperti kita main saham, kita beli, kita pahan. Ketika rilis, kalau Anda tidak sabar, Anda jual, pasti itu harganya murah. Nah, kita butuh beberapa tahun untuk menahan ini. Ini proyek jangka panjang. Sudah saya katakan, mining crypto itu jangka panjang. Kalau Anda mengerjakan atau menggarap proyek crypto seperti ini, mining, Anda setidaknya mempunyai backup untuk garapan yang mendapatkan hasil untuk Anda makan sehari-hari. Biar Anda tidak berharap banyak dari sini, bikin stres kalau Anda berharap dari sini. Ini tidak tentu. Ini jangka panjang kalau proyek seperti ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan aplikasi atau proyek garapan yang hari-hari seperti ini? Apa yang saya kerjakan? Ada beberapa garapan seperti survei online. Nah, ini semua survei online dan ini tidak saya bahas karena sudah saya bahas pada saat waktu yang lalu. Yang saya bahas adalah mengenai bagaimana kita kaya dari mining proyek crypto ini. Nah, karena Anda mendapatkan reward dari mining, Anda mendapatkan poin, Anda tahan untuk beberapa tahun, Anda kumpulkan saja. Tidak masalah. Tidak. Listing pun tidak apa-apa karena namanya usaha. Akan tetapi, jika sudah rilis listing, Anda kumpulkan jadi satu. Kalau bisa cari proyek crypto yang untuk rujukan walletnya menjadi satu. Syukur-syukur kalau sudah memang ditentukan ada. Contohnya yang lebih fungsional dan terpercaya adalah Metamax. Metamax, teman-teman ya. Di sini saya garap Metamax nama. Kalaupun tidak ada Metamax atau lainnya di terus wallet atau di connect wallet atau di coinbase, tidak masalah. Akan tetapi nanti ujung akhirnya Anda bisa swipe. Anda bisa swipe di Metamax. Kenapa? Kok harus di Metamax? Ya, Metamax mungkin kan terpercaya, teman-teman. Cuma ini anggapan saya, gambaran sebagai saya. Karena apa? Karena hubungannya, karena ini proyek jangka panjang. Kalau kita menggarap meaning dari beberapa meaning yang banyak seperti ini ya. Ada 10 umumannya ya. Kita mempunyai wallet sendiri-sendiri. Kita nanti kan bingung. Bingung. Bingungnya begini. Namanya ada proyek jangka panjang yang harus kita simpan. Apakah kita mempunyai umur panjang? Nah, itu kuncinya. Apakah kita mempunyai umur panjang? Yang saya maksudkan, cukup satu. Kalau bisa, walaupun proyek crypto ini di beberapa walet, Anda usahakan untuk men-sweep atau men-transfer yang bisa ke Metamax. Bagaimana caranya? Ya, nanti Anda cari bagaimana caranya untuk menggarap masuk bisa Metamax. Kalau tidak bisa, ya sudah. Karena apa? Ini, teman-teman. Ini di Metamax Anda bisa memberitahukan ke anak istri Anda sebagai ahli waris. Ya. Ini kan jangka panjang. Belum tentu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi Anda pegangkan. Kunci, pasport semua. Dan cara operasional cukup di satu. Karena namanya anak, namanya istri bingung. Kalau nanti berbagai macam walet. Itu loh maksudnya. Ya, cukup satu ini aja. Kalau bisa, dari garapan berbagai macam proyek crypto Anda masukkan jadi satu di Metamax. Kalau tidak ada, ditunggu saja bagaimana perkembangannya untuk men-sweep ke sini. Ya, contohnya, contohnya ya teman-teman. Contohnya, saya mengerjakan Omega. Ya, Omega. Omega ini, saya walaupun ada instruksi ke OKHK ya. Untuk urutannya kan OKHK, kerjasamanya dia. Saya mempunyai dompet di sini. Tiap bulannya saya tidak ke OKHK. Saya tidak ikutkan ke OKHK. Tetap saya transfer di Metamax, teman-teman. Kenapa di Metamax? Ya, karena saya sudah menyiapkan untuk anak istri saya. Ini ada suatu kasus, teman-teman. Sambil menunggu ini loading ya. Saya tunjukkan. Ini sampai menunggu ini loading. Ada satu kasus di daerah Modekerto. Berbeberapa tahun dia melakukan pembelian listingnya awal crypto. Akhirnya tetapi dia sampai lupa dan tidak tahu pasportnya. Tapi tiba-tiba dia menemukan beberapa tahun kemudian menemukan pasport. Dia membuka dengan harga yang cukup tinggi. Itu sekitar 5 tahun, teman-teman. 5 tahun. Nah, itulah. Kunci pasport itu penting. Nah, ini sudah terbuka, teman-teman. Kita langsung ke sini saja. Tidak melebar untuk pembicaraan. Itu hanya kamu lupa saja. Seperti saya di Ethereum nanti, saya sudah siapkan. Di sini ada token Jetmoon. Sudah saya siapkan. Dan ada juga di Metamarkt saya sudah menyiapkan core blockchain. Ya, juga di sini. Sudah saya siapkan. Ini kosong karena posisi core saya lagi ada di... Saya stakingkan, teman-teman. Di stakingkan, saya stakingkan di sini. Nah, coba teman-teman lihat. Ini saya stakingkan, saya depositkan. Agar mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Tapi posisinya tetap di Metamarkt, ya, teman-teman. Oke, saya connect dulu. Ini hanya sebagai bukti saja. Nah, ini. Saya setelah mendapatkan core mengumpulkan untuk di Metamarkt itu menjadi 41,77. 41,77 core. Dan setiap harinya saya mendapatkan hasil staking dari sini. Bentar. Nah, ini baru muncul. Tadi agak lemot. 0,6 ini menghasilkan 0,6 reward dari staking 41,7 ini. Tidak masalah. Oke, itu sebagai contoh saja. Terus, ada di sini juga asikor. Ada asikor juga ada. Saya kumpulkan jadi satu. Terus, Omega. Omega blockchain. Ya, di sini juga. Omega blockchain. Saya kumpulkan juga. Ada di sini. Bentar, agak loading. Nah, ini. Sudah 53. 53, sekian, ya. Nanti tinggal transfer saja ke sini, saya. Untuk Omega yang ada hasil penambangan di sini. Ya, ini ada yang tersedia yang bisa kita transfer. Kita nanti bisa mentransfernya di sini, ya. Saya transfer, bisa saya kirim. Untuk masuk ke wallet Metamarkt. Nah, tujuannya tadi kenapa, teman-teman? Nah, mulai saat ini. Mulai dari saat ini, teman-teman. Saya sudah memberitahukan ke anak saya, ke istri saya. Kunci dan cara penggunaannya. Penggunaannya maksudnya, ya. Penggunaannya. Khususnya. Khususnya untuk mengklaim. Atau mewitim reward. Nanti dimasukkan di mana. Terus, caranya untuk withdraw bagaimana. Sudah saya beritahukan. Dan, saya catatkan. Kalau bisa, saya bikin video. Kita tidak tahu nasib kaya. Dan ini, seperti saham. Jangka panjang, kan. Kita tidak tahu nasib kita. Nah, itu. Jadi, kalau Anda berharap. Instan untuk kaya. Langsung selesai penambangan. Terus, atau meaning. Anda ingin jadi kaya dari core. Kasus core, ya, kemarin. Yang dijanjikan. Ya, segitulah nilainya. Pada akhirnya, kenapa? Kenapa? Di pertambangan meaning. Meaning, meaning airdrop smartphone itu. Tidak ada yang tinggi harganya masih. Dan sekarang, paling tertinggi masih dipegang oleh core. Walaupun nilainya hanya tidak ada 1 dolar. Akan tetapi, saya yakin core mempunyai fundamental ekosistem perkembangan yang lebih baik. Ya. Masih sekarang dalam posisi 0,8. Teman-teman, 0,8. Tapi aset ini tidak masalah. Tidak masalah. Nah, nanti beberapa tahun kemudian, yakin akan menyelesat ini. Kalau melihat dari siklusnya, jual beli semakin meningkat. Anda bisa melihat di market coin, ya. Market coin ini. Untuk perkembangannya, perputaran jual belinya. Oke. Dan ada juga yang, kenapa? Saya katakan, Anda cari dulu. Seperti CBDC, ya. Ini sudah listing, tapi majat. Tidak bisa kita apa-apakan. Karena harganya di samping murah dan untuk reward-nya kita untuk memindahkan dompet itu cukup tinggi biayanya. Biarkan saja di sini. Dia bekerjasama dengan uncoin. Sedangkan untuk uncoin sendiri tidak bisa. Untuk sementara tidak bisa di-WD, di-Withdraw ke Metamask. Kalau bisa ke Metamask, saya lakukan transfer ke Metamask. Maka akan tetapi di sini tidak bisa, teman-teman. Jadi, saya tunggu saja. Nanti tunggu perkembangannya. Karena kayaknya ini sudah tidak begitu aktif juga untuk developannya CBDC. Nah, ini. Yang ada di dompet uncoin sudah ada 15. Kita 15. Sedangkan di aplikasinya, wallet-nya masih 24. Belum saya withdraw. Saya biarkan dulu. Nunggu perkembangan. Ya, itulah keuntungan dari sebuah pertambangan mining, ya, teman-teman. Masih banyak. Seperti Ice Cream, Nova. Nah, pokoknya yang ada di layar saya ini, ini yang kredibel, yang dibicarakan mempunyai rating di media sosial Twitter. Jadi, kalau mempunyai rating berarti dia pertambangan mining yang kredibel, yang terpercaya, gitu loh. Jadi, tidak sembarangan memungut atau mengerjakan pertambangan saya mencari rating di Twitter. Kalau banyak yang membicarakan hal ini berarti banyak pengikutnya, banyak yang tertarik. Itu, teman-teman. Oke, inilah bagaimana cara memanfaatkan mining proyek crypto sebagai aset kita. Anggap saja sebagai aset untuk masa depan kita ataupun masa depan anak kita. Syukur-syukur nanti bisa buat biaya kuliah anak kita. Umpamanya, seperti saya, anaknya masih SMP. Oke, nanti mudah-mudahan untuk 1 tahun, 2 tahun kemudian Omega dan Core ini akan mempunyai harga bagus. Anggap saja sebagai saham. Anda mempunyai celengan saham yang gratisan. Itu maksudnya. Oke, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dan jangan lupa, jika mengharap pertambangan mining seperti ini, Anda juga harus mempunyai backup untuk keseharian. Apa itu? Anda bisa lihat di playlist video saya mengenai cara mencari recehan di sana. Bagaimana cara mengerjakan survei online yang mendapatkan hasil harian untuk menutup biaya kita sehari-hari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.